Menyikapi pasangan yang overprotektif dan juga posesif. Ustadz Maulana mohon izin, silahkan. Ijin Nabi, izin. Satu hal buat kita, nih buat yang lagi nonton. Mana kamera yang ini, yang ini aja. Ya Allah. Nih buat kita semua, saya acungkan jempol pasangan yang posesif. Cuma apa? Positif. Ya itu. Tapi tidak overprotektif. Tidak overprotektif. Kenapa? Karena sebenarnya Allah tidak memandang atau rahmat Allah akan jauh daripada sosok laki-laki yang bersifat ad-dayus. Apa itu sifat ad-dayus? Tidak ada kecemburuan. Harusnya ada perhatian kecemburuan. Kalau ada laki-laki seperti ini, pertanda bentuk kasih sayangnya tinggi. Cuman dalam hal ini tetap baik sangka. Karena bagian daripada cinta dan tanggung jawab. Karena tugas laki-laki setelah menikah. Tugas laki-laki setelah menikah. Kayak menunjukkan sih itu. Oh iya, benar-benar. Saya, saya. Ada tiga. Apa itu? Menapkai, melindungi, dan mendidik. Jadi tugas ini luar biasa loh. Bagaimana bentuk perlindungannya seorang suami terhadap istrinya. Kok bagus? Itu bagus. Kebayang gak? Kalau ceritanya Abik Muhammad, sampai beliau ngepel sendiri. Betul di rumahnya. Itu menjaga itu. Menjaga juga. Kebersihan di rumah. Terpaksa. Oh terpaksa ya. Karena ART-nya lagi pulang kampung. Tidak bisa. ART-nya gak boleh masuk di luar. Oh benar-benar, benar-benar. Tetap ada tapi di luar. Karena jangan sampai. Itu bentuk perlindungan dan perhatian. Jangan salah. Tenang, tenang, tenang. Itu bentuk tanggung jawabnya. Karena bahagian daripada. Bukankah dalam surah Arumah ayat 21 disebutkan. Sakinah, mawadah, perahmat. Bagaimana bisa tenang kalau begitu? Tidak usah. Wih, selalu keren. Bermana. Keren. Micnya bisa jatuh tadi. Ditangkap lagi. Takut kalau jatuh, per. Jamaah. Ini bentuk kasih sayangnya. Jadi tidak usah. Cuman dalam hal ini. Lebih mengertilah kita. Maaf, maaf, maaf. Lebih mengertilah kita dan memahami lebih baik. Supaya tadi kita pahami sifatnya, kebiasaannya, belajar. Lalu tambahlah kesabaran kita untuk apa? Untuk meningkatkan ibadah. Karena menikah itu adalah sunnah nabi. Bahkan disebutkan adalah ibadah yang terlama. Walaupun saya cuma 10 tahun. Jadi bisa paling lama ini. Kalau ibadah haji 40 hari lah. Betul. Ya 40 hari. Kalau ibadah puasa ya 14 jam lah. Kalau lamanya sebulan lah atau 14 jam kalau jamnya. Kalau ibadah salat 10-15 menit. Tapi kalau menikah ini panjang. Ang kunap.